Intro Penguatan wawasan kebangsaan di wilayah perbatasan sangat diperlukan sebagai langkah antisipasi terpaparnya paham hisbut Tahrir Indonesia atau HTI di kalangan pelajar. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kes Bang Polnodokan, Hasan Basri, saat menjadi narasumber dalam dialog kebangsaan dengan tema penguatan pendidikan wawasan kebangsaan bagi pelajar di wilayah perbatasan. Isbut Tahrir Indonesia atau HTI merupakan organisasi yang dilarang di Indonesia karena dikhawatirkan akan membuat gerakan separatis yang membuat negara menjadi bubar. Upaya mencegah paham itu dilakukan di wilayah perbatasan sebatik nunukan melalui kegiatan dialog yang diikuti oleh para pelajar dengan harapan mereka mampu membentengi diri dari paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kepala Badan Kes Bang Polnodokan, Hasan Basri, mengungkapkan kewaspadaannya terhadap tumbuhnya hisbut Tahrir Indonesia melalui wilayah perbatasan harus diperketat dengan penguatan wawasan kebangsaan agar tidak terjadinya degradasi nasionalisme. Itu akan kita ini, kalau dari sisi aturan kan sudah jelas di lalang. Jadi kita menghindari jangan sampai mereka ada bibit-bibitnya yang ada di sini. Tidak menutup kemungkinan hatinya sudah dibubarkan tetapi simpatisannya masih ada. Tidak menutup kemungkinan EPI sudah dibubarkan tetapi generasi-generasinya masih ada di sini. Itu tidak boleh ada di Republik ini karena kalau itu ada bisa jadi akan terjadi gerakan separatis kemudian negara yang kita idam-idamkan NKR ini akan bisa bubar. Banyak negara yang bubar atau hancur itu berawal dari daerah perbatasannya. Nah kita pun sama, kondisi seperti yang dialami oleh negara-negara ini terjadi juga di sini. Dan bibit-bibitnya itu ada, pelatihan-pelatihan atau dialami-dialami penting untuk dilaksanakan di perbatasan. Ini karena itu bisa menyebabkan degranasi nasionalisme. Itu kedua bisa terjadi dekadensi moral. Kemudian yang ketiga bisa terjadi desintegrasi bansa. Itu yang kita khawatirkan kalau kita tidak ada pendidikan wawasan kebansa. Pemerintah itu seharusnya memfasilitasi. Nah inilah yang kami lakukan di badan kesatuan bansa dan politik. Kami selalu memfasilitasi, kami selalu ke daerah-daerah, meningkatkan wawasan kebansa, meningkatkan nasionalisme, dan meningkatkan pemahaman terhadap negara kesatuan publik Indonesia. Jadi peranan pemerintah di sini, dalam hal ini badan kesatuan bansa dan politik itu sangat vital. Jadi mereka adalah menjadi benteng moral, penjaga dari negara kita. Jadi anak-anak itu harus selalu diajari tentang nasionalisme. Karena mereka itu kan adalah generasi penerus. Mereka nanti akan meneruskan tongkat istapet dari kita ke mereka. Dan sejarah ini tidak boleh putus. Kapan ini putus, maka bisa jadi nanti negara kita akan hancur. Jadi peranan pelajar ini sangat penting. Makanya mereka harus senantiasa diberikan pemahaman tentang kebansa dan sejarah Indonesia. Selain itu, kemudahan dalam mengakses informasi di era digitalisasi saat ini membuat pelajar dan generasi muda saat rentang terpapar paham radikalisme. Peran serta masyarakat pun diharapkan agar bisa proaktif aktif dalam menyuarakan nilai kebangsaan kepada generasi muda.